Sejengkal tanah sepercik darah jelit dua. Gowa kantong bolong gagak ulung girang bukan main, lalu melangkah maju menghampiri. Dia seorang datuk sesat, seorang jagoan yang tinggi ilmunya, maka tentu saja dia bukanlah orang yang sembrono. Ketika dia merangkul dan mendekap, dia sudah melindungi dirinya dan siap turun tangan kalau wanita cantik namun berbahaya itu mempunyai niat buruk terhadap dirinya. Akan tetapi tidak, Nidideh Sawitri mengalihkan mukanya yang cantik, membuka sedikit mulutnya, bibirnya siap dan matanya dipejamkan. Gaga ulung agak gemetar, lalu menunduk dan mencium mulut itu dengan bibirnya mengecupnya dengan sepenuh perasaannya, dengan mesra sedangkan kedua tangannya merangkul, telapak tangannya di punggung dan pundak wanita itu. Nidideh Sawitri menerimanya dengan mulut panas dan membalas ciuman itu tidak kalah hangat dan mesranya, tangannya juga meiangkul pinggang pria itu. Pada saat kedua mulut saling mengecup, Nidideh Sawitri menggerakkan kukunya pada pinggang. Gaga ulung merasakan ini dan otomatis telapak tangannya menekan pundak wanita itu. Sebagai seorang berilmu tinggi, Nidideh pun merasakan hal ini dan keduanya lalu melangkah mundur sambil saling pandang muka mereka merah, oleh gairah api nafsu yang timbul dari ciuman itu, sebagian pula oleh kecurigaan akan apa yang masing-masing rasakan tadi. Nidideh Sawitri menyentuh pundaknya yang ditekan, dan gagak ulung merabah pinggangnya yang tadi seperti digurat. Nidideh Sawitri tersenyum. Hebat! Ciumanmu memang ciuman maut dan hatiku sudah berkobar oleh ciumanmu. Akan tetapi nyawamu terancam maut, gagak ulung. Sekarang buka rahasiamu itu, katakan kera bagaimana untuk mendapatkan tombak pusaka itu atau akan kubiarkan kau mampus ancaman wanita cantik ini disambut senyum mengejeik oleh gagak ulung. Kalau begitu, biarlah kita sama-sama mati, Nidideh Sawitri. Dan percayalah, mati bersama denganmu sungguh nikmat, sampai matipun kita akan bergandeng tangan dan sama-sama memasuki neraka kalau perlu. Kau kira aku tidak tahu bahwa sarpa kenaka beracun itu tadi telah menggores pinggangku? Dan tengoklah pundakmu, buka baju itu dan kau akan lihat Nidideh Sawitri cepat menyingkap baju yang menutupi pundak dan ia pun melihat tanda tapak di situ. Hasta jingga, serunya ngeri dan marah. Tentu saja. Engkau terluka hasta jingga yang beracun, dan aku pun terluka sarpa kenaka beracun. Keduanya sama mematikan ah, engkau memang cerdik, gagak ulung. Kita sama-sama cerdik, dan agaknya memang kita sudah saling berjodoh. Nah, marilah, kau obati lukaku dulu HMM, dan lukaku? Akanku obati pula tidak perlu susah-susah, Nidideh Sawitri. Jika kau mau menerima cintaku, kalau kau mau melayaniku dan menyerahkan diri kepadaku, dengan sendirinya bekas pukulan itu akan lenyap. Hebat ilmuku, yang mendengar ini, Nidideh terbelalak lalu tertawa, rongga mulutnya yang kemerahan itu tampak menggairahkan bagi gagak ulung. Hai 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 hai, gagak ulung. Sungguh aneh, sungguh banyak persamaan di antara kita, racun di tubuhmu karena sarpa kenaka itu pun akan lenyap kalau engkau sudah sebadan denganku. Ha, tentu engkau mempergunakan hasta jingga itu untuk melukai wanita yang mau melayanimu dan karena pengobatannya hanya melalui hubungan badan, terpaksa ia akan melayanimu dengan sukarela dan demikian pula dengan engkau, kau sudah menjatuhkan pilihan kepada seorang pria. Hanya heranku, pria mana di dunia ini ya tidak mau dengan sukarela menggaulimu tanpa kau pergunakan sarpa kenaka keduanya tertawa. Dan, gagak ulung, menjelaskan rencananya. Engkau tahu, nih di desa Witri, bahwa ki baka mempunyai seorang putra ah, aku tidak pernah mendengar akan hal itu nah, aku yakin bahwa tombak pusaka tentulah diberikan kepada putranya. Kini tinggal mencari putranya itu untuk dapat menemukan dan merampas tombak pusaka tejanir malah wajah yang cantik itu berseri. Siapa nama putranya dan di mana dia inilah yang aku tidak tahu. Aku tidak tahu siapa namanya, dan tidak tahu pula di mana kini dia berada. Wanita itu cemberut. Hem, jangan main gila kau, gagak ulung. Kalau tidak tahu apa artinya semua rencanamu itu nah, di sini tandanya engkau belum mengenal benar siapa kekasih barumu ini memang aku tidak tahu siapa namanya dan tetapi di sini ada penduduk dusun yang tentu tahu, dia mana dia berada. Marilah kita tanyai mereka gagak ulung bangkit dan menyambar tangan Nidideh Sawitri, diajaknya memasuki dusun itu. Nidideh Sawitri sudah tersenyum kembali dan diam-diam ia merasa semakin suka kepada pria ini. Soe Ain dapat menjadi seorang kekasih yang amat menyenangkan karena kepandaian bermain cinta, juga pria ini memiliki kedikdayaan dan amat jardik pula, dapat menjadi sekutu yang amat menguntungkan. Dan hasil dari rencana kedua orang ini merupakan malapetaka bagi penghuni dusun kelinting. Sudah belasan orang menjadi mayat yang bertumpuk dan berserakan ketika dipaksa mengaku. Mereka mengumpulkan seluruh penduduk dengan kekerasan, tua muda, laki-laki, perempuan, dari bayi sampai kakek nenek jompo, semua disuruh keluar rumah dan dikumpulkan di lapangan terbuka itu. Tadinya tentu saja ada beberapa orang laki-laki yang tidak mau mentaati perintah itu. Sekali menggerakkan tangan, sepasang manusia iblis itu membunuh dua orang laki-laki muda yang tidak taat itu dan semua penduduk dusun itu menjadi ketakutan dan tidak ada lagi yang berani membantah. Seorang demi seorang ditanyai dan karena mereka tidak mengaku, mereka disiksa dan dibunuh. Kakek yang terakhir dibunuh oleh gagakulung itu membuat semua orang semakin ketakutan. Namun, mereka adalah orang-orang dusun yang baik. Mereka maklum bahwa dua orang ini jahat dan mereka mencari Raden Nur setelah tentu mempunyai niat. Buruk oleh karena itu ketika mereka ditanyai tentang putra kibaka, mereka tidak mau memberitahu. Nidedeh Sawitri mengerutkan alisnya, dengan jengkel dan ia menahan tangan gagakulung yang hendak menyeret laki-laki berikutnya untuk ditanyai dan disiksa atau dibunuh kalau perlu. Dia memandang temannya dan Nidedeh Sawitri tersenyum, menunjuk ke arah seorang gris cilik yang berjongkok dengan tubuh gemetar di sudut, di antara ayah dan ibunya yang juga sama takutnya. Kau coba perawan itu dengan Caroline bisik Nidedeh Sawitri. Gagakulung yang cerdik segera mengerti akan maksud kawannya. Dia tersenyum dan melangkah maju dan sekali sambar, dia sudah menjambak rambut gadis cilik itu. Gadis itu menjerit, gelungnya terlepas dan bagaikan seekor kelinci yang digantung pada telinganya siap untuk disembelih, ia diangkat oleh gagakulung. Seorang gadis cilik yang usianya baru 12 tahun, siapa bapak dan ibunya? Maju ke sini bertanya Nidedeh Sawitri. Ayah dan ibu anak itu dengan tubuh gemetar dan muka pucat, merangkak maju dan mati ibu itu terbelalak ke arah puterinya yang masih tergantung pada rambutnya yang dipegang gagakulung. Nah, sekarang kalian katakan, siapa nama anak kibaka itu dan di mana dia berada. Jika kalian tidak mau mengaku, perawan kecil ini akan diperkosa di depan kalian sampai mampusoh, tidak pria yang menjadi ayah anak itu memekik dengan muka pucat. Jangan, oh, jangan, teriak ibunya dan menjerit sambil menangis lalu bergulingan di tanah untuk merayah. Anaknya, akan tetapi sebuah tendangan dari Nidedeh Sawitri membuatnya terjungkal. Kalau kalian tidak ingin anak kalian diperkosa sampai mati, katakan, siapa nama puteraki baka dan di mana dia bersembunyi bentak wanita kejam itu? Aku, kami, tidak tahu, ayah dan ibu gadis itu menggeleng kepalanya keras kairas. Hem, gagakulung, hayo, tunggu apa lagi? Perkosa anak itu agar mereka melihatnya beret-ret-beret beberapa kali tangan kiri gagakulung merenggut dan mencabik-cabik, pakaian yang tadinya menutupi tubuh anak perempuan itu pun robek-robek dan tanggal semua dari tubuhnya laki ini telanjang bulat meton tarontah, masih tergantung pada rambutnya. Melihat tubuh gadis yang belum mekar benar itu, gagakulung tersenyum-senyum dan tangan kirinya kini merabah-rabah secara kurang ajar sekali. Jangan! Ah, nama puteraki baka adalah Raden Nurseta, tiba-tiba ibu anak itu menjerit. Gagakulung tersenyum, jari-jari tangannya mencubit payudara anak itu yang mulai membukit. Air, seperti buah mangga Yaranumni di desa Witri membentai agi, di mana dia sekarang, di mana adanya Nurseta itu sekarang itu, saya, saya tidak tahu. Ibu anak menangis menggugu ah, ampunkan kamu, ampunkan anak saya, mendengar itu, gagakulung lalu berlutut dan merebahkan anak perempuan itu atas tanah terjentang dan dia membuat gerakan seolah-olah hendak melepaskan pakaiannya sendiri. Melihat ini, tiba-tiba ayah anak itu berteriak. Jangan tanda seru. Raden Nurseta sebulan yang lalu pergi ke goa kantong bolong di pantai segarakidul mendengar ini, gagakulung dan ni dedeh sawitri saling pandang dan tersenyum. Gagakulung tersenyum bangga lalu melepaskan gadis cilik itu bangkit berdiri setelah mengelus perut gadis itu, mengebutkan bajunya dan berkata, Hem, sayang, ia mulus dan ranum huh, ni dedeh sawitri mendengus, tangan kirinya bergerak ke arah tubuh telanjang yang masih terlentang itu. Kerat tidak nampak gerakan tangannya saking cepatnya, akan tetapi tahu-tahu perut gadis itu tergurat kuku, robek panjang dan ia berkelojotan sebentar, lalu tewas dengan tubuh memiru. Hahaha, engkau cemburu ya gagakulung tertawa. Siapa cemburu bentak ni dedeh sawitri? Ayah dan ibu anak itu pun menjerit, menurut mayat putri mereka. Gagakulung dan ni dedeh sawitri tidak peduli, mereka bergan dengan tangan dan gagakulung berkata mari kita saling mengobati, baru pergi mencari nursepta ditariknya tangan wanita itu memasuki sebuah rumah yang dianggap paling besar di dusun itu. Mereka menemukan kamar tidur dan segera mereka masuk ke dalamnya, melempar diri ke atas pembaringan dan dua orang hamba nafsu ini tenggelam dalam buayan api nafsu yang membara. Tak seorang pun di antara penghuni dusun berani mendekati rumah itu, mereka sibuk mengurus mayat-mayat yang berserakan, membawanya ke tanah kuburan untuk menguburkannya secara baik-baik. Bahkan setelah selesai penguburan mayat-mayat itu, sampai hari menjadi malam. Mereka masih berkumpul di tempat kuburan, tidak ada yang berani memasuki dusun mereka. Dua orang hamba nafsu itu puas sekali. Belum pernah selama hidup mereka menemukan seorang kekasih yang dapat mendatangkan kenikmatan dan kepuasan seperti pada hari itu. Tentu saja mereka menjadi saling melekat dan saling membutuhkan, bukan hanya sebagai kekasih yang dapat memuaskan, namu juga sebagai rekan, sebagai sekutu yang menguntungkan. Setelah bermain puas menyalurkan nafsunya, keduanya merasa lelah sekali, akan tetapi juga ternyata bahwa tanda keracunan benar telah lenyap dari tubuh mereka. Hal ini membuat mereka semakin akrab dan saling percaya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka sudah meninggalkan dusun kelinting tanpa ada seorang pun penghuni dusun yang mengetahuinya bunyi menggelegar berkali-kali mengguncangkan dinding terjal bukit karang di tepi laut selatan, setiap kali ombak yang semakin besar menuju pantai tertahan oleh dinding karang itu. Air laut pecah berhamburan, bagian terkecil menjadi uap membubung ke atas membasai daun-daun dan semak-semak yang masih sempat tumbuh di dinding itu. Jauh di bawah sana, nampak air laut berbuyir mengeluarkan suara mendesis-desis, kemerasak seperti air mendidih, bubi-bubi putih diayun ombak dan bermain-main dengan gembiranya sampai alun yang kuat mendorongnya dan menghancurkannya ke tepi dinding karang. Buih itu hancur berantakan, namun selalu berkumpul kembali di atas permukaan air yang tenang sejenak sehabis gempuran dasyat pada batu karang. Mereka menanti datangnya ombak yang bergulung datang dari tengah, semakin ke tepi semakin meninggi, untuk kemudian dengan kekuatan terkumpul dasyat menghantam batu karang yang menjadi dinding terjal bukit karang itu. Betapa besar, dasyat, dan kuasanya alam betapa indahnya, betapa perkasanya. Pemuda yang duduk bersila di mulut goa itu, di tengah dinding terjal bukit karang, aman dari jangkauan ombak karena terlampau tinggi bagi ombak untuk mencapai goa pemuda itu sejak matahari teibit, duduk bersila di goa kantong bolong itu. Seperti pesona dia memandangi matahari terbit, samudera membiru, lalu permainan alun dan ombak. Penuh kagum dia memandangnya dan tiada bosannya dia mengamati semua itu semenjak dia bertapa di situ sebulan lebih yang lalu. Pemuda itu adalah Nur Setah, puteraki baka yang kini berusia 16 tahun. Nur Setah memiliki tubuh yang sedang saja, namun tegap dan kekar karena sejak kecil dia bekerja berat di sawah dan di samping itu, sejak kecil dia digembleng oleh kibaka, melatih diri dengan olahraga, pencak silat, melakukan tapa berata, samadhi dan memperkuat tenaga luar dan dalam dari tubuhnya. Wajahnya halus tampan, namun pakaiannya sederhana sekali. Pagi hari itu, dia hanya mengenakan celana hitam sampai di bawah lutut dan berselimut sarung kasar sederhana. Dipandang sepintas, dia mirip seorang pemuda tani biasa. Namun, kalau orang memperhatikan sinar matanya yang kadang-kadang mencorong, senyumnya dan bayangan pada wajahnya yang ramah dan penuh kehalusan, gerak-geriknya, maka akan terdapat kesan bahwa pemuda ini bukanlah pemuda biasa, melainkan seorang yang berisi. Namun, pada saat seperti itu, seperti pada pagi-pagi yang lalu, Nur Setta mengalami hal baru, bukan ulangan dan pada saat itu dia merasa benar bahwa dirinya itu bukan apa-apa, hanya menjadi bagian kecil dan tidak ada artinya bagi alam maya pada ini. Tidak ada bedanya antara dirinya dengan air yang pecah berhamburan itu atau dengan segumpal awan yang melayang-layang di angkasa itu atau bahkan dengan seekor. Di antara burung-burung camar yang terbang di atas permukaan air laut itu. Dia bukan apa-apa, sebagian kecil saja dari hasil karya cipta yang maha agung ini. Kalau pada saat itu dia terjun ke bawah, lenyap di telan air bergelombang, hal ini tidak akan mengubah segalanya. Segalanya masih akan berlangsung seperti apa adanya dan dia pun akan hilang begitu saja. Bukankah semua manusia itu akhirnya juga akan lenyap di renggut maut? Tidak peduli apakah dia itu laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, raja atau jembel, berpendidikan atau tidak. Seperti tokoh-tokoh wayang itu. Baik raksasanya yang jahat maupun rajanya yang berkuasa, pada akhirnya akan mengalami hal yang sama, yaitu masuk kotak yang ditutup oleh kidalang dan habislah. Alam sungguh indah dan agung, kalau dipandang oleh mereka yang mampu membuka-mampu membuka dengan waspada, tanpa prasangka, tanpa pendapat, tanpa penilaian, tanpa pamrih. Nur setah terseret kembali oleh pikirannya. Ia terkenang masa kecilnya. Dia tidak ingat lagi bagaimana wajah ibunya, namun dia masih ingat betapa dia ditimang-timang, dikeloni, masih terasa olehnya akan kasih sayang itu. Bukan diingat melainkan terasa batinnya menjadi hangat. Dia pun teringat akan ayahnya, Kibaka yang ditinggalnya sebulan yang lalu. Kulub, Anggernur setah demikian kata ayahnya pada suatu pagi, sebulan yang lalu. Ketahuilah bahwa sempurnanya ilmu melalui pelaksanaan. Tanpa pelaksanaan, segala ilmu yang dipelajari takkan ada manfaatnya dari untuk memperdalam ilmu, haruslah disertai latihan dan tapa berata merupakan latihan terbaik. Tapa berata memperkuat batin dan membangkitkan tenaga dalam di tubuhmu. Oleh karena itu, Kulu, hari ini juga, pergilah engkau ke goa kantong bolong di tepi segarakidul dan bertapalah di sana sampai aku datang menyusulmu. Teringat akan ayahnya akan muncul, perasaan rindu di hati pemuda itu. Ayahnya seorang yang amat menyayangnya. Terkenang gak akan sikap ayahnya apabila dia bertanya tentang ibunya lah sudah tiada, anggar dan tidak ada gunanya membicarakan mendiang ibumu, yang hanya akan mendatangkan kedukaan dan kehilangan belaka demikian ayahnya selalu mengelak. Ayahnya memiliki ilmu kepandayan yang tingga dan biarpun dia telah digembleng sejak kecil, namun baru separuh saja ilmu-ilmu ayahnya dapat dikuasainya. Terutama sekali dalam penggunaan ilmu mengerahkan tenaga dalam seperti Aji Sari Patala, dia masih jauh, belum sekuat ayahnya sehingga kalau dia memainkan silat Aji Bajra Denta, biarpun gerakannya lebih lincah dan cepat dibandingkan ayahnya, namun dia kalah tenaga. Inilah agaknya yang mendorong ayahnya untuk mendesak agar dia bertapa di dalam goa itu. Selama satu bulan menyepi di tempat itu. Ia selalu bersama di, menghimpun tenaga murni dan berlatih pernapasan, hanya tidur atau mati sudah tidak kuat bertahan, hanya makan atau minum kalau perut sudah menuntut. Minum air sumber di atas bukit, makan sayur dan buah atau ketela, bukan makan mencari kelezatan, melainkan makan atau minum sebagai pemenuhan tuntutan perut belaka. Jalan naik atau turun antara puncak bukit yang menjadi tepi-tebing curam ke goa kantong bolong, merupakan jalan yang amat sukar. Bukan jalan manusia karena dia harus bergantungan pada akar-akar dan batu-batu. Sangat berbahaya bagi manusia biasa karena sekali injakan kaki atau pegangan tangan terlepas, tubuh akan terjatuh meluncur ke bawah setinggi 100 tombak lebih dan akan hancur lumat diterima batu-batu karang yang runcing dan tajam di bawah sana, atau diterima ombak besar dan badan akan dihempaskan ke dinding karang sampai remuk. Karena sukarnya jalan yang ditempuh untuk mencapai goa itu, maka hampir tidak pernah ada orang yang berani mencari goa itu, karena di situ pun tidak ada sesuatu yang menguntungkan mereka. Akan tetapi, pada pagi hari itu, tanpa sepengetahuan nur setah yang sedang duduk bersilah menikmati keindah dan keagungan alam yang terbentang luas di depannya, nampak dua orang menuruni tebi curam itu dengan cekatan, bagaikan dua ekor keras saja. Hal ini menunjukkan bahwa kedua orang itu sudah pasti bukan orang sembarangan, melainkan orang-orang yang telah memiliki ilmu meringankan tubuh yang sudah tinggi tingkatnya. Maka, dapat dibayangkan betapa kaget dan heran rasa hati nur setah ketika tiba-tiba saja ada seorang laki-laki dan seorang wanita meloncat dari atas dan berdiri di depannya. Dia pun cepat bangkit berdiri dan memandang pada mereka penuh perhatian. Biarpun masih muda dan kurang pengalaman, namun nur setah memiliki kecerdikan dan dia pun dapat menduga bahwa dua orang ini tentu orang-orang sakti, makanya mereka dapat datang ke goa itu, juga pandang mati mereka mengeluarkan sinar yang keras dan tajam. Yang laki-laki berusia 40 tahun lebih, tampan pesolek, dan seorang wanita yang usianya 30-an tahun, namun memiliki kecantikanan luar biasa, juga pakaian dan dandanannya pesolek dan rapi. Keduanya tersenyum memandangnya, seperti orang yang girang menemukan orang yang mereka cari. Nur setah tidak menyukai sinar mati mereka yang mengandung kekerasan. Maaf kata nur setah yang sejak kecil sudah diajar kesopanan oleh Kibaka. Siapakah paman dan bibi, dari mana dan ada keperluan apa berkunjung di goa yang sunyi ini? Sepasang mati wanita itu memandang penuh kagum. Bukan main pemuda remaja ini, pikirnya dan gairahnya telah Membuat sepasang pipinya berubah merah dan air liurnya membasahi rongga mulut seperti seorang hamil muda melihat mangga yang ranum. Akan tetapi pada saat itu ia masih teringat akan kebutuhannya, maka ia lalu bertanya dengan suara halus dan nadanya manis memikat. Apakah nama munur setanur setah mengangguk membenarkan, tanpa menjawab karena pandang mata wanita itu, dengan senyumnya yang manis, membuatnya terpesona seolah-olah dia tidak sedang berhadapan dengan manusia biasa, melainkan dengan seorang dewi. Inikah kan jeng ratunya Irorokidul seperti yang pernah didengarnya dalam dungeng? Akan tetapi pakaiannya tidak seperti pakaian ratu, walaupun kecantikannya memang luar biasa. Dan engkau putraki bakat tiba-tiba terdengar suara laki-laki itu bertanya dengan suara membentak seperti orang marah. Memang, di dalam suara gagakulung itu tersembunyi kemarahan karena dia cemburu oleh liat sikap ni dedeh sawitri yang jelas nampak kagum dan tertarik kepada pemuda remaja ini. Nur setah kini memandang kepada penanya itu. Seorang laki-laki yang tampan dan gagah seperti juga wanita itu, pesolek dan elok, namun ada sesuatu pada pandang matanya yang membuat dia waspada dan berhati-hati. Ada kekerasan tersembunyi di balik ketampanan itu. Dan dia pun merasa heran bagaimana dua orang ini dapat menduga siapa dia dan putra siapa. Nur setah pun mengangguk. Benar, aku bernama Nur setah, putra bakat di dusun kelinting gagakulung dan ni dedeh sawitri saling pandang. Diam-diam mereka agak gentar juga mengingat bahwa pemuda ini, biarpun masih remaja, adalah putraki bakat yang sakti mandraguna. Mereka tidak meragukan bahwa tentu pemuda yang sedang bertapa dalam gua seperti ini telah menerima gemblengan ayahnya dan memiliki aji kesaktian yang tak boleh dipandang ringan. Maka, melalui pandang mata, mereka tahu bahwa mereka harus menjalankan siasat pertama seperti yang telah mereka rencanakan sebelum mendaki tebing tadi, yakni hendak memujuk remaja itu secara halus. Kaki bagus Nur setah kata wanita itu dengan suara halus penuh daya pikat. Aku ada adalah ni dedeh sawitri, seorang sahabat baik dari kibaka, dan dia ini adalah gagakulung juga sahabat baik ayahmu. Kami berdua datang ke sini karena diutus oleh ayahmu sambil berbicara, wanita ini telah mengerahkan ilmunya, yaitu asmoro limut yang dapat membuat hati orang tiba-tiba merasa suka dan tunduk bepadanya, suka memenuhi semua permintaannya. Daya yang kuat itu memancar melalui sinar matanya, juga melalui senyumnya yang manis. Nur setah merasakan pengaruh ini dan dia melihat betapa wanita ini sungguh ramah dan baik hati sekali di samping kecantikannya yang luar biasa, dan seketika dia pun menaruh kepercayaan kepada wanita ini. Tidak mungkin seorang wanita secantik itu, seramah dan sehalus itu mempunyai niat buruk pikirnya. Untuk urusan apakah ayahku mengutus paman dan bibi datang ke sini tanyanya. Kami diutus oleh ayahmu untuk minta agar engkau menyerahkan tombak pusaka kia geng tejan nirmala kepada kami karena pusaka itu amat diperlukan ayahmu sekarang ini kata Nidedeh Sawitri sambil mengerahkan aji kesaktiannya memperkuat daya penakluk melalui aji asmoro limut. Nur setah memandang heran dan terbelalak. Seketika pengaruh itu lenyap dan dia menyadari bahwa kedua orang ini telah membohonginya. Tidak mungkin ayahnya mengutus mereka untuk meminta tombak pusaka itu, karena tombak itu berada pada ayahnya. Akan tetapi, aku tidak membawa tombak pusaka itu. Tombak itu tidak pernah terpisah dari ayahku katanya dengan terus terang karena dia memang merasa heran sekali. Ah, mana mungkin? Ayahmu sendiri yang mengutus kami, harap engkau tidak berbohong orang muda kata Nidedeh Sawitri penasaran. Nur setah mengerutkan alis nfa. Aku tidak mengatakan kalian berbohong. Tetapi kalau Andika berdua tidak percaya, silakan menggeledah goa yang tidak berapa besar ini dan dua orang itu lalu mencari-cari seluruh sudut dalam goa, dan memang mereka tidak menemukan apa-apa kecuali beberapa potong pakaian pemuda itu, batu-batu yang disusun untuk membakar rubi dan selebihnya tidak ada apa-apa di dalam goa itu. Ah, apakah Kibaka telah menjadi linglung karena luka-lukanya yang parah itu berkata Gagak Wulung dengan sengaja, karena dia sudah putus asa melihat tempat tinggal pemuda itu, dan dia tidak dapat menemukan tombak pusaka yang diperebutkan itu. Nur setah terkejut bukan main, sambil memandang wajah Gagak Wulung. Ia berkata paman, apakah ayahku sedang terluka parah? Apa yang terjadi atasnya kembali Gagak Wulung saling pandang dengan Nidedeh Sawitri dan mereka melanjutkan siasat yang sudah mereka rencanakan. Kaki Nur setah, ayahmu memang terluka parah. Segerombolan orang jahat datang hendak merampas tombak pusaka Kiageng Tejan Nirmala dan ayahmu dikeroyok sampai terluka parah. Untung ayahmu tidak tewas karena kebetulan kami yang menjadi sahabat-sahabatnya datang berkunjung dan kami berhasil mengusir mereka. Karena ayahmu mengkhawatirkan tombak pusaka itu, maka dia minta agar. Kami suka berkunjung ke sini dan meminta tombak itu dan mengantarkan kepada ayahmu tentu saja Nur setah terkejut bukan main mendengar bahwa ayahnya terluka parah. Tombak pusaka itu tidak pernah diberikan kepadaku, kalau sampai ayah berkata demikian, tentu karena dia terluka parah sehingga ayah lupa. Tetapi di mana kahayahku sekarang dia berada di atas tebing ini, kami yang mengawalnya dan karena luka-lukanya, dia tidak dapat turun ke tebing ini. Ini kalau begitu, aku harus melihat ayah Nur setah tidak memperdulikan kedua orang tamunya dan dengan cekatan, seperti seekor monyet saja, dia meloncat dan merayap naik ke atas goa, terus memanjat melalui tebing terjal, dengan berpegang pada akar-akar atau celah-celah batu karang. Melihat pemuda itu benar-benar tidak membawa tombak pusaka, kedua orang itu pun cepat menyusulnya dan karena mereka berdua pun memiliki ilmu kepandayan tinggi, tidak sukar nagi mereka untuk memanjat naik. Hanya beberapa detik saja selisihnya ketika kedua orang itu telah meloncat ke tepi tebing. Mereka melihat Nur setah mencari-cari ayahnya dengan pandang matanya. Di mana ayahku tanya Nur setah kepada kedua orang itu. Kedua iblis itu tertawa, mereka tidak lagi mempergunakan siasat berbohong seperti tadi. Gaga Ulung sudah bersiap mempergunakan kekerasan untuk menangkap pemuda remaja itu dan menyiksanya agar suka menunjukkan di mana ayahnya menyimpan tombak pusaka tejanir malah. Akan tetapi, Nidideh Sawitri memberi isyarat dengan matanya kepada kawannya itu, lalu ia mendekati Nur setah. Bocah bagus, ketahuilah bahwa ayahmu telah kami tawan. Nyawanya berada di tangan kami dan kami akan menukar nyawa ayahmu itu dengan tombak pusaka kia geng tejanir malah. Nah, karenakah seorang putra yang berbakti? Tentu kau mau menukar keselamatan ayahmu dengan tombak pusaka itu. Sekarang berikan tombak pusaka itu kepada kami dan kami akan membebaskan ayahmu. Tombak itu ada pada ayah, bukan pada kunur setah berkata, gelisah membayangkan bahwa ayahnya berada dalam cengkeraman kedua iblis ini. Akan tetapi kau pasti tahu di mana disimpannya tombak itu oleh ayahmu. Nah tunjukkan kepada kami tempat penyimpanannya untuk ditukarkan dengan nyawa ayahmu Nur setah bukan seorang pemuda yang bodoh. Tadi, di dalam goa, dua orang ini mengatakan bahwa mereka utusan ayahnya yang katanya berada di atas tebing, akan tetapi ternyata ucapan mereka itu hanyalah bohong belaka. Siapa dapat menjamin bahwa perkataan mereka yang telah menawan ayahnya ini bukan merupakan suatu kebohongan yang lain lagi. Lagi pula, dia tahu bahwa ayahnya adalah seorang yang gagah perkasa dan pantang mundur dalam membela kebenaran. Untuk mempertahankan sebuah pusaka seperti Kia Geng Tejanir Mala, tentu ayahnya suka mempertaruhkan nyawanya sebab pusaka seperti itu akan ternoda dan dapat mendatangkan malapetaka kalau terjatuh ke dalam tangan orang-orang sesat dan dia dapat menduga bahwa kedua orang ini bukanlah orang baik-baik. Tombak pasakaki Kia Geng Tejanir Mala adalah milik ayahku dan hanya beliau yang tahu di mana pusaka itu disimpan, aku tidak mau pergi bersama kalian, aku hendak kembali bertapa dalam goa kantong bolong setelah berkata demikian, dia hendak menuruni lagi tebing yang curam itu. Akan tetapi, dua orang itu meloncat dan menghadang di depannya kau harus ikut dengan kami bentak gagaku ulung marah. Aku tidak mau jawab Nur Serta, yang sudah siap menghadapi kekerasan yang agaknya hendak dipergunakan kedua orang itu. Hem, kau berani membantah perintah kami? Kalau begitu, akan ku serat kau dengan paksa bentak gagaku ulung dan dia pun sudah menerkam bagaikan seekor harimau menubruk seekor kijang muda. Namun, kijang muda ini bukan sembarangan kijang, dan dengan sigapnya Nur Serta mengelak dan melempar tubuh ke samping memindahkan kaki dengan gerakan cepat sehingga tubrukan itu pun hanya mengenai tempat kosong belaka. Namun pada saat yang sama, dari belakangnya ada angin dasyat menyambar, Nur Serta membalik sambil menangkis lengan wanita yang telah menyerang dari belakang untuk mengcengkeram pundaknya itu. Gerakan Nur Serta memang gesit, begitu kakinya diputar tubuhnya membalik dan tangannya sudah menangkis. Duk wanita itu mengeluarkan teriak tertahan, karena tangkisan pemuda itu yang memutar lengannya ternyata mengandung tenaga yang kuat sekali, sehingga lengannya terpental. Sebaliknya, Nur Serta juga merasakan getaran kuat pada lengannya. Maklumlah Nur Serta bahwa dia menghadapi dua orang lawan yang memang tangguh. Oleh karena itu, dia pun segera membalas serangan mereka dengan mempergunakan kakinya menendang ke arah perut gagakulung dari arah samping. Yang ditendang dapat menghindarkan diri dengan lompatan kecil, kini ini dedeh Sawitri sudah menyerang kembali, bahkan ia mempergunakan aji serpa kenaka karena ia ingin menangkap pemuda ini yang ternyata memiliki kepandayan yang cukup tangguh. Nur Serta terkejut. Kuku jari itu runcing dan tajam, juga mengeluarkan bau yang amis, tahulah dia bahwa kuku itu mengandung aji pukulan beracun yang jahat. Ayahnya sudah pernah memberitahu akan adanya aji-aji yang jahat dan beracun, dipergunakan oleh orang-orang dari golongan sesat. Maka, dia pun tidak berani sembarangan menangkis, melainkan hanya mengelak. Tahu-tahu kini gagakulung sudah menyerangnya kembali, gerakan gagakulung ini lincah dan gesit, seperti seekor menyet saja dan tahu-tahu tangannya sudah menusuk ke arah pelipis Nur Serta, sedang tangan kedua sudah mencengkeram lambung. Bukan main cepat dan berbahaya. Nur Serta cepat menekuk lututnya sehingga seraknan ke pelipisnya lewat di atas kepalanya, menangkis cengkeraman ke arah lambung sambil mengerahan tenaganya. Duk kembali Nur Serta terkejut karena lengannya terpental, tanda bahwa tenaga gagakulung ini pun kuat sekali dan mungkin dia hanya mampu mengimbanginya. Padahal dia dikeroyok oleh dua orang dan kini dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya karena kedua orang lawannya sudah menghantamnya dari kanan-kiri secara bertubi-tubi. Melihat betapa warna telapak tangan gagakulung berubah menjadi merah, Nur Serta semakin waspada. Dia sudah mendengar akan pukulan beracun yang membuat kedua tangan menjadi merah dan mengeluarkan hawa panas. Maklum bahwa dua orang lawannya ini merupakan tokoh-tokoh sesat yang pandai memergunakan aji kesaktian yang kotor beracun, Nur Serta bersikap hati-hati dan dia pun mengeluarkan semua kepandainya. Namun, dia karena ia masih muda dan kurang pengalaman dalam perkelahian, dan kini dia harus menghadapi pengeroyokan oleh dua orang yang selain pandai dan sudah memiliki pengalaman yang banyak. Segala gerak tipu kecurangan mereka miliki sehingga belum sampai 20 jurus mereka berkelahi, sebuah gorsan kuku dengan aji serpa kenaka telah mengenai pangkal tangan kiri Nur Serta, sedangkan tamparan hasta jingga oleh gagakulung juga. Mengenai paha kanannya, Nur Serta merasa betapa kaki kanan yang terkena tamparan itu panas dan terasa lumpuh, sedangkan tangan kirinya juga terasa nyeri dan gatal-gatal. Nur Serta maklum bahwa dia telah terkena pukulan beracun di dua tempat. Kalian manusia jahat. Jangan harap aku menyerah sebelum nyawa meninggalkan badan bentaknya dan dia pun mengamuk. Namun, dengan luka-luka itu, tentu saja gerakannya menjadi lamban dan kaku. Gagak, jangan bunuh dia. Kita masih memerlukan nyahuh, pastilah untuk kau ambil sari perjakannya tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi dengan suara yang lembut sekali, tetapi kata-kata yang dinanyikan terdengar sangat jelas bagi ketiga orang yang sedang terlibat dalam perkelahian itu. Gagakulung dan Nidedeh Sawitri terkejut bukan main mendengar suara tembang itu. Mereka mengira bahwa yang muncul adalah kakek yang pernah menyelamatkan dan membawa pergi Kibaka, tentu saja mereka gentar dan takut dan siap untuk melarikan diri, karena mereka sudah maklum akan kehebatan aji kesaktian kakek penolong Kibaka itu. Apalagi ketika mereka melihat dari jauh kakek itu juga mengenakan pakaian serba putih, seperti pakaian kakek penolong Kibaka. Keduanya menahan diri dan tidak lagi menyerang Nur Seta melainkan memandang ke arah kakek yang sedang bertembang itu. Hal ini melegakan hati Nur Seta, karena pada saat yang genting karena dia terluka oleh pukulan yang sangat beracun oleh kedua orang pengeroyuknya. Setelah orang yang bertembang itu tiba di depan mereka, barulah Gagakulung dan Nidedeh Sawitri mendapat kenyataan bahwa mereka salah kira. Kakek ini sama sekali bukanlah kakek yang pernah menolong dan membawa pergi Kibaka. Kakek ini sangat berbeda. Kalau kakek yang menolong Kibaka itu mukanya pucat seperti mayat dan penuh keriput dan tak pernah nampak mulutnya bergerak walaupun sedang tertawa atau bicara, sebaliknya kakek ini wajahnya seperti wajah seorang anak muda saja, kulit mukanya belum berkeriput dan masih kemerahan walaupun rambut, kunis dan jenggotnya sudah putih semua. Mulutnya penuh dengan senyum, sepasang matanya mengeluarkan sinar lembut dan ramah, pakaiannya sangat sederhana hanya terbuat dari kain kasar berwarna putih. Yang mirip di antara kedua kakek itu adalah pakaian dan ikat rambutnya sajalah, kedua-duanya memakai kain berwarna putih. Usia mereka pun agaknya sebaya walaupun kakek ini wajahnya tetap segar seperti wajah orang muda saja layaknya. Melihat kenyataan bahwa kakek ini bukanlah kakek yang mereka takuti itu, timbul pula keberanian Gagak Wulung dan Nidedeh Sawitri. Tentu saja tidak semua kakek memiliki kesaktian seperti kekek penolong ki baka. Heh, orang tua, mau apa kau ke sini? Pergilah, kami tidak ada urusan dengan kakek-kakek Gagak Wulung membentak. Pergi dan jangan mencampuri urusan kami ni dedeh Sawitri juga membentak marah. Kakek itu tersenyum lebar, katanya hehehe, kulit memang tidak menentukan isi buah durian, kulitnya buruk akan tetapi isinya manis, sebaliknya mundu halus kuning isinya asam. Tentu saja ucapan ini mengandung makna bahwa dua orang yang tampan dan cantik itu ternyata hanya elok pada lahirnya saja, akan tetapi wataknya sungguh tidak sesuai, begitu bertemu mengeluarkan kata-kata kasar dan mengusirnya. Sudahlah, perlu apa melayani tua bangka yang suah pikun katani dedeh Sawitri. Hayo kita tawan dia dan ia pun sudah menyerbunur seta yang berdiri sambil melepas lelah. Tubuhnya terasa nyeri semua, terutama bekas goresan kuku serpa kenaka dan tamparan hasta jingga. Kepalanya sudah pening dan kedua kakinya gemetar. Namun, melihat wanita itu sudah menyerangnya lagi, dia masih sempat mengelak dan kini gagakulung juga sudah maju menyerangnya. Hehehe, dua orang yang memiliki aji kesaktian hitam mengeroyok seorang pemuda remaja. Sungguh tidak adil dan aku akan menonton kalian memetik buah pahit dari tanaman yang kalian tanam sendiri. Hehehe, orang muda, jangan takut dan lawanlah mereka katanya. Tanpa diperintah sekalipun, Nur seta memang bertekad untuk mempertahankan nyawanya segigih mungkin, sampai titik darah terakhir. Dia teringat selalu akan satu di antara wajangan ayahnya, yang pernah berkata begini, Kulub, anakku Nur seta, ingatlah selain bahwa yang Maha Agung telah menganugerahi kita manusia dengan tubuh sempurna dan tanah untuk mempertahankan kehidupan kita. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaganya, menjaga tanah dan tubuh kita. Ingatlah Kulub, bahwa tanah atau tanah air harus dijaga dan dibela, kalau perlu dengan taruhan nyawa, karena di tanah air inilah terdapat sejarah semenjak nenek moyang kita, di mana mereka dikuburkan, di mana kita dilahirkan, di mana kita mencari makan, sandang dan papan, di mana kita berbangsa dan berkebudayaan. Sejengkal pun tanah harus kita pertahankan, karena itu milik kita, hak kita sebagai anak bangsa. Dan tubuh kita pun harus dipertahankan sebaik mungkin, karena seperti juga tanah, tubuh merupakan anugerah yang Maha Agung, yang hanya dititipkan saja. Kepada kita, untuk kehidupan dan kebahagiaan hidup kita. Kalau tubuh kita sakit, kita harus mengobati. Kalau terancam, kita harus menyelamatkannya. Sekarang dia dikeroyok dua orang yang hendak membunuhnya, atau setidaknya ingin menawan dan menyiksanya untuk memaksanya menunjukkan di mana adanya letak pusaka terjanir malah. Hanya kepadanya lah ayahnya memberitahukan letak pusaka itu disimpan, yaitu di puncak sebuah di antara dua batang pohon aren di kebun belakang. Dia harus membela diri, sepercik darahnya harus dibela, demikian juga dengan sejengkal tanah airnya. Akan tetapi, ada keandahan yang membuat Nur setet terkejut, kaget dan juga bingung. Setiap kali tangan atau kaki dua orang lawannya itu melayang untuk menyerangnya, tangan atau kaki lawannya itu tertahan atau seperti tertangkis oleh sesuatu yang tidak nampak sehingga tidak sampai mengenai tubuhnya. Melihat keandahan ini, Nur seta yang cerdik dapat menduga bahwa ada orang sakti Mandraguna yang membantunya dan siapa lagi orang sakti itu kalau bukan si kakek tua renta itu. Karena, selain mereka bertiga yang hadir di situ hanya kakek itulah yang tersisa. Nur seta menjadi girang dan segera membalas dengan tamparan-tamparan, pertama ke arah dada gagak ulung dan yang kedua kalinya dia menampar ke arah pipi Nidede Sawitri. Des! Plak dua serangannya itu tepat mengenai sasaran, seolah-olah sama sekali tidak diilakan oleh kedua orang lawannya. Gagak ulung roboh terjengkang dan Nidede Sawitri terpelanting. Mereka cepat meloncat berdiri kembali dengan muka pucat. Betapa mereka tidak akan menjadi gentar kalau tadi semua serangan mereka tertumbuk pada kekuatan tak nampak yang membuat serangan mereka tidak dapat. Menyentuh kulit pemuda remaja itu, dan ketika pemuda itu membalas, betapapun mereka berusaha menangkis, namun mereka tidak mampu menggerakkan tubuh, baik untuk menangkis maupun mengelak. Mereka merasa penasaran sekali. Ilmu iblis apakah yang dipergunakan oleh pemuda ini? Keparat, rasakan pembalasanku mentakni Nidede Sawitri dan kini kedua tangannya terbuka dengan kuku-kuku jari tangannya sudah penuh dengan Aji Sarpa kenaka maju menyerang Nur Setta. Serangan ini merupakan serangan maut, karena terkena sekali goresan satu kuku saja sudah berbahaya, apalagi kalau terkena goresan sepuluh kuku. Akan tetapi, selagi Nur Setta menghindar, ternyata gerakan kedua tangan musuhnya itu terhenti di tengah jalan dan melihat Nur Setta melangkah maju, lalu mengirim hantaman dengan kekuatan Aji Saripatala, dan jurus dari Aji Bajrademta dia mengarahkan ke arah ubun-ubun kepala wanita itu. Tetapi, selagi tangannya bergerak, tiba-tiba dia teringat akan pesan ayahnya. Ingat, kuluk. Jangan sekali-kali membunuh, betapapun jahatnya orang itu, kecuali hanya kalau terpaksa untuk membela diri dari ancaman maut. Membunuh adalah kesalahan yang paling besar dan dikutuk oleh yang wisusa, Angger teringat akan perkataan ayahnya itu, Nur Setta cepat menyelewankan pukulan tangannya, sehingga pukulan itu tidak mengenai ubun-ubun, melainkan mengenai pundak kiri ini di desa Witri, dan tenaganya pun sudah banyak dikurangi. Desbet apapun juga, tubuh itu terpetanting untuk kedua kalinya dan kini tidak dapat segera bangkit karena pundaknya terluka parah, tulangnya seperti patah rasanya dan wanita itu memegangi pundaknya sambil merintih lirih. Melihat keadaan teman sekaligus kekasihnya ini, marahlah gagak wulung. Kedua lengannya digerak-gerakan dan ketika. Kepalan tangannya dibuka nampak kedua tangan itu kemerahan dan mengeluarkan uap, lalu mengeluarkan bentakan dasyat sambil menerjang Nur Setta menggunakan kedua telapak tangan yang dialiri ajihasta jingga sepenuhnya. Serangan itu mengarah ke bagian kepala dan dada. Belum lagi pukulan-pukulan itu sampai, Nur Setta sadah merasakan datangnya sambaran angin panas dan selagi dia siap untuk nengelak, tiba-tiba saja gagak wulung berteriak kaget karena kedua tangannya terhenti di udara seperti tertahan oleh kekuatan yang tidak tampak. Kesempatan ini dipergunakan oleh Nur Setta untuk membalas dengan tendangan. Tendangannya meluncur ke arah bawah pepusar dan tentu lawan akan roboh tewas kalau mengenai sasaran. Namun Nur Setta kembali teringat, tidak boleh membunuh dan dia pun mengubah arah tendangannya. Des tendangan itu mengenai pinggul dari tubuh gagak wulung, yang mengakibatkan gagak wulung terjengkang dan terbanting keras di atas tanah. Gagak wulung mencoba merangkak bangun, dan ia saling pandang dengan ni di desa Witri, kemudian keduanya memandang ke arah kakek tua renta yang masih tersenyum dan berdiri tidak jauh dari arna perkelahian. Mereka mengerti, bahwa kakek itulah yang menurunkan bantuan kepada Nur Setta. Mereka maklum bahwa keadaan mereka dalam bahaya, maka dengan pandangan mata, keduanya sudah sepakat untuk melarikan diri. Mereka meloncat dan lari sekuat tenaga meninggalkan tempat itu seperti dikejar setan. Sementara itu, kakek tadi sangat kagum melihat tindakan Nur Setta tadi, dua kali Nur Setta mengubah gerakannya, serangan maut menjadi serangan yang tidak membabayakannya walauan. Hal inilah membuat dia tersenyum lebar dan kini. Ia mengamati pemuda remaja itu penuh perhatian. Dia mengangguk-angguk, tangan kirinya mengelus jenggot panjang putih, tangan kanan memutar-mutar seuntai tasbeh seperti menghitung biji-biji tasbeh itu tanpa henti. Nur Setta adalah seorang pemuda yang cerdas. Dia tahu bahwa tanpa ada yang menolongnya, tentu kini ia sudah roboh tertawan atau mungkin juga sudah tewas. Dan penolongnya tentu kakek tua renta ini. Maka, tanpa ragu dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu, mengaturkan hormat berkat pertolongan yang, saya masih bisa bernafas sampai saat ini, entah bagaimana saya dapat membalas budi kebaikan itu. Sampai di sini, Nur Setta tidak kuat lagi menahan nyeri yang sejak tadi menghentak-hentak tubuhnya karena racun-racun pukulan kedua orang lawannya sudah mulai bekerja dan Nur Setta pun terguling-leboh, pingsan. Kakek itu lalu duduk bersila memeriksa keadaan tubuh Nur Setta. Melihat bekas goresan kuku yang menjadi biru kehitaman, bekas tangan hasta jingga yang kemerahan. Kakek tersebut menarik napas panjang, lalu mengheningkan cipta. Dari mulutnya mengeluarkan puja-puji mantra melirih. Kedua telapak tangannya yang agak gemetar karena mengandung tenaga sakti itu kini mengurut-urut bagian tubuh Nur Setta yang terkena pukulan beracun. Ketika kedua tangan itu mengurut-urut bekas goresan kuku serpa kenaka, kedua telapak tangannya berubah hitam karena hawa beracun itu tersedot oleh kekuatan yang terkandung di dalam kedua tangan kakek tersebut. Kakek itu kemudian mencuci tangannya dengan rumput basah. Kemudian ia mengurut lagi luka yang diakibatkan oleh pukulan hasta jingga dan racun itu pun tersedot sehingga Kedua telapak tangan kakek itu berubah merah. Dicucinya kembali kedua telapak tangan itu dengan rumput basah. Tak lama kemudian Nur Setta siuman dari pingsannya, ia membuka kedua matanya dan cepat ia bangkit duduk, ia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Dan ketika ia merasa bahwa luka-lukanya tidak terasa nyeri, dan melihat betapa bekas pukulan kedua orang lawannya yang tangguh itu pun tidak berbekas lagi, kembali ia menyembah kakek yang duduk bersilah di depan fa dan kakek itu pun sedang memandangnya sambil tersenyum. Luka saya telah sembuh, sudah pasti bahwa paduka yang kembali telah menolong saya. Ayang, terima kasih saya haturkan dan kakek itu mengangkat tangan kanannya ke atas sebagai isyarat agar pemuda itu tidak melanjutkan kata-katanya. Kulup, lepaskan kembali ikatan itu. Dendam dan budi hanyalah pengikat batin, menjadi beban dan memperkuat rantai karma. Tidak ada menolong atau menolong, karena perbuatan itu selalu menyembunyikan pamrih. Sudah menjadi kewajiban tiap orang manusia untuk menolong dalam batas kemampuannya, untuk mengulurkan tangan memberi makanan bagi yang kelaparan, memberi minum yang kepada yang haus, mengbati yang sakit, dan menginsyafkan yang sesat nur setah menghormat dengan hikmatnya dan ia pun maklum bahwa ia berhadapan dengan seorang kakek yang bukan saja sakti mandraguna, namun juga bijaksana, seorang yang berhati bersih. Ampun beribu ampun, ayang, bukan makut saya untuk membantah. Akan tetapi, jauh bedanya dendam dengan budi. Dendam memang si yogianya ditiadakan dari batin, akan tetapi budi? Tidakkah sudah sewajarnya kalau kita harus mengenai budi yang dilimpahkan orang lain kepada kita, ayang? Hehehe, memang seharusnya demikianlah menjadi orang muda, selalu ingin mengetahui akan kebenaran. Ketahuilah, kulup, dan mari kita selidiki bersama. Apakah bedanya dendam dengan budi? Bukankah keduanya itu timbul dari batin yang mempertimbangkan untung rugi? Hamba mengerti, ayang katanya mengangguk-angguk. Kulup, sekarang aku ingin bertanya. Siapakah Handika dan mengapa pula tadi Handika dikeroyok oleh dua orang itu? Maklum bahwa dia berhadapan dengan orang yang sakti mandraguna dan bijaksana. Nur setelalu menjawab saya kira ayang tidak akan hilaf lagi siapa saya dan mengapa saya dikeroyok oleh mereka? Hehehe, bocah bagus. Orang yang mengaku mengerti sesungguhnya tidak mengerti, dan orang yang mengaku pintar sesungguhnya adalah bodoh. Jawablah pertanyaanku tadi dan ceritakan semuanya, kalau engkau tidak berkeberatan Nur setelah terkejut dan teringat bahwa dia T.A.H. salah bicara. Harap maafkan saya, ayang nama saya Nur setelah dan nama ayah saya Ki Baka yang bertempat tinggal dusun Kelinting. Kurang lebih sebulan yang lalu saya disuruh oleh saya bertapa di dalam goa kantong bolong di bawah tebing itu. Sedangkan kedua orang yang menyerang saya tadi, adalah Gagakulung dan Nidedeh Sawitri. Tiba-tiba saja mereka sudah berada di dalam goa kantong bolong, mereka mengatakan bahwa ayah saya terluka parah oleh orang-orang yang hendak merampas tombak Akaki Ageng Kejanirmala. Mereka mengatakan diutus saya untuk mengambil tombak pusaka itu dari saya. Sedangkan saya tidak pernah menerima tombak itu dari ayah, sewaktu saya mendengar bahwa ayah saya terluka, saya lalu naik ke atas tebing dan mereka mengejar sampai di sini. Dan mereka lalu mengeroyok saya dan hendak memaksa saya menunjukkan di mana adanya tombak pusaka itu. Demikianlah ceritanya ayang dan kalau ayang memperkenankan, mohon. Saya dapat mengetahui, siapakah nama ayang dan di mana tempat tinggal ayang kakek itu mengangguk-angguk. Sejak tadi pandangan matanya selalu mengamati sosok pemuda remaja yang duduk bersilah di depannya itu dan dia mendapat kesan bahwa pemuda ini merupakan seorang calon pendekar yang sangat berbakat, seorang calon satria yang dapat dibanggakan kelak. Kuluk nur seta, ketahuilah. Orang menyebut aku panembahan sidik dan nasura. Adapun padepokanku berada di teluk perigi, di segorowet, lautan pasir, di tepi pantai laut selatan. Sudah menjadi kesenanganku untuk menjelajah pegunungan selatan dari timur sampai ke utara dan tuntunan kekuasaan yang widi sajalah yang membawaku ke sini dan melihat engkau terancam bahaya maut. Sekarang, apa yang hendak kau lakukan selanjutnya? Kuluk yang panembahan, kemunculan dua orang itu jelas hendak mencari dan merampas tombak pusak kaki ageng pejanir mala, dan saya merasa khawatir akan nasib payah saya di dusun kelinting. Saya remcan hendak pulang menengok keadaan ayah saya kembali kakek itu mengangguk-angguk. Sudah lama aku mendengar akan tombak pusak kaki ageng pejanir mala itu, anger. Hemah, orang-orang mencari keselamatan melalui pusaka, padahal, tidak ada pusaka yang lebih ampuh daripada keadaan batin sendiri. Pusaka hanyalah alat, benda mati, kalau dipergunakan untuk kebenaran dan kebaikan maka jadilah ia pusaka keramat, sebaliknya, kalau dipergunakan untuk kekeliruan dan kejahatan, jadilah ia benda terkutuk. Mereka yang menyerangmu itu termasuk golongan sesat yang takkan menyerah begitu saja sebelum niat mereka tercapai, maka amatlah berbahayalah kalau engkau melakukan perjalanan seorang diri. Kalau kau tidak keberatan, marilah kita jalan bersama, kuluk. Tentu saja Nur seta merasa girang bukan main. Dengan adanya kakek ini, dia boleh merasa aman terhadap ancaman dan gangguan orang sakti yang jahat itu. Dan siapa tahu ayahnya benar-benar menderita luka parah dan kakek ini akan dapat menyembuhkannya, seperti yang dilakukan pada dirinya tadi. Maka Nur seta pun menjawab tentu saja saya tidak keberatan, bahkan saya merasa gembira dan berterima kasih sekali. Eh yang panembahan mereka lalu bangkit dan berjalan meninggalkan tempat itu, menuju ke dusun Kelinting. Ia ingin cepat-cepat tiba di dusunnya. Ia mengerahkan aji kesaktiannya dan berlari cepat. Dia melihat kakek itu berjalan saja, seperti lambat, namun anehnya, kakek itu tidak tertinggal satu langkahpun darinya, bahkan berada di sampingnya, sehingga Nur seta dibuat terkagum-kagum dan taklu karena dua orang sakti itu melakukan perjalanan dengan aji kesaktian mereka, maka sore harinya mereka telah memasuki dusun Kelinting. Begitu masuk dusun dan bertemu dengan seorang kakek penduduk itu, Nur seta dirangkul dan kakek itu pun menangis. Aduh, dan Nur seta, malah petaka telah menimpa dusun kita Nur seta terkejut sekali. Paman Karpo, apakah yang telah terjadi kurang lebih seminggu yang lalu, gerombolan manusia iblis yang kejam, memasuki dusun ini? Mereka itu menghancurkan rumah ayahmu, kemudian membunuh belasan orang penduduk yang tidak memberi tahu di mana engkau berada, dan bagaimana dengan ayahku? Kami tidak tahu, ayahmu lenyap bersama mereka. Tidak kami temui seorang pun di bekas tempat tinggal ayahmu, Raden Nur seta, Nur seta terkejut dan gelisah sekali. Yang panembahan, saya akan mencari ayah dahulu dan dia pun berlari menuju ke sudut dusun tempat tinggal ayahnya. Panembahan si Dana surah mengikutinya dari belakang. Nur seta hanya dapat berdiri bengong memandang bekas rumahnya yang sudah rata dengan tanah, yang tinggal hanya puing-puing yang berantakan saja, bahkan tanah itu pun nampak bekas dicangkuli. Ah, ayah tentu telah mereka tawan katanya, bingung dan juga gelisah. Tentu ayah tidak mau mengaku di mana adanya tombak pusaka itu, maka mereka menawan ayah tenanglah anggar. Ada dua kemungkinan. Pertama, mereka tidak menemukan tombak pusaka dan menawan ayahmu. Kedua, ayahmu berhasil melarikan diri dan membawa pergi tombak pusaka itu. Aku akan melihatnya, ayah Nur seta berlari ke kebun dan dengan cepat memancat sebatang di antara dua pohon aren itu. Tak lama kemudian dia meloncat turun pusaka itu sudah tidak ada katanya. Kalau begitu, tidak mungkin ayahmu mereka tawan. Kalau mereka sudah menemukan pusaka itu, untuk apalagi menawan ayahmu, tentu ayahmu berhasil menyelamatkan diri dan membawa pusaka itu mudah-mudahan. Dan demikianlah, ayah. Akan tetapi, kemana kah ayah pergi? Kemana saya harus mencarinya pemuda itu menjadi gelisah kembali? Kakek itu tersenyum kalau yang wisasa menghendaki, engkau kelak tentu akan dapat berjumpa kembali dengan ayahmu anggar. Bagaimana kalau sementara ini engkau ikut denganku, memperdalam lemumu agar kelak dapat kau? Pergunakan untuk mencari ayahmu, membuatmu cukup kuat untuk menghadapi gerombolan penjahat yang sakti itu memang hal ini sudah diharapkan oleh Nur seta. Menjadi murid kakek yang sakti mandraguna ini. Maka, mendengar ucapan itu lalu menjatuhkan diri berlutut. Eh yang panembahan, mulai detik ini saya, Nur seta, menghambakan diri kepada eh yang sebagai seorang murid dan apapun perintah eh yang kepada saya, akan saya junjung tinggi dan saya taati panembahan sidik dan nasurah mengulur tangan menjamah kepala pemuda itu, memberi isyarat untuk bangkit. Baiklah, aku menerimamu sebagai murid, kuluk. Jangan khawatir, kalau yang maha agung mengizinkan, kelak engkau tentu akan dapat bertemu kembali dengan ayahmu. Sekarang, marilah engkau ikut bersamaku kepada pokanku di Teluk Perigi, kuluk baik, eh yang keduanya lalu pergi meninggalkan Kelinting, menuju ke selatan. Di sepanjang perjalanan yang dilakukan dengan senaknya itu, Seng Panembahan Sidik dan Nasurah memberi wejangan kepada Nur seta yang didengarkan oleh pemuda itu dengan penuh perhatian, dan di mana perlu, dia tidak segan untuk mengemukakan pendapatnya agar dia dapat menangkap inti pelajaran itu lebih baik lagi. Angger Nur seta, tahukah kau, mengapa aku mengambil keputusan untuk mengangkatmu sebagai murid? Aku tertarik ketika melihat kau tadi tidak memukul mati dua orang lawanmu itu. Aku melihat betapa kau menahan diri, bahkan mengubah arah serangan dan mengurangi banyak tenaga agar kedua orang itu tidak sampai terluka parah atau mati. Mengapa kau melakukan hal itu pada saat saya hendak mengirim serangan maut, tiba-tiba saya teringat akan wajangan ayah saya bahwa saya tidak boleh sembarangan saja membunuh orang lain, kecuali kalau terpaksa sekali demi membela dan melindungi diri sendiri yang terancam maut. Karena itulah, saya mengurungkan niat menyerang mereka untuk mematikan hem, permulaan yang baik, Angger Nur seta, hidup manusia ini tidak ada artinya sama sekali kecuali kalau hidup ini dipenuhi dengan welas asih mereka tiba di puncak sebuah bukit dari barisan bukit selatan yang seolah-olah menjadi tanggul untuk melindungi pulau Jawa dari laut selatan. Kakek itu berhenti dan mereka berdua memandang ke selatan. Nampak bukit-bukit, sawah ladang, hutan-hutan, kemudian lautan membentang luas jauh di selatan, bersatu dengan langit, kakek itu menarik napas panjang, menghirup hawa udara yang sejuk segar dan bersih, seperti orang kehasan meminum air jernih. Nur seta juga melakukannya, dia merasa betapa dadanya mekar dan betapa hawa murni memasuki tubuhnya sampai terasa dipusar. Ah, betapa nikmatnya hidup ini, Angger benar, elang. Pada saat saya menghirup hawa murni, batin tidak terisi apapun, pada detik itu terasa nikmat dan bahagia yang sukar dilukiskan. Akan tetapi, begitu pikiran mengenang keadaan ayah, kekhawatiran timbul dan kenikmatan tak terasa lagi, kebahagiaan lenyat mendengar ini, panembahan sidik dan nasura tertawa, suara ketawanya lepas, mukanya mengadah ke langit, sehingga suara ketawa itu mengalun ke bawah bukit, bergemas sampai jauh. Hahaha. Nah itu, engkau telah menemukan sendiri, merasakannya sendiri suatu kenyataan hidup. Nur seta, menghadapi kenyataan apa yang ada dengan waspada, itulah seni tertinggi dari hidup ini. Kebahagiaan itu sudah ada dan berada dalam batin setiap orang, namun sayang, batin itu selalu dipenuhi dengan pikiran sehingga keruh dan kebahagiaan tak nampak lagi, yang terasa hanyalah khawatiran, kekecewaan dan duka akhirnya tibalah mereka di tempat tinggal atau yang biasa disebut padepokan panembahan sidik dan nasura, di tepi pantai segarakidul, dekat teluk perigi segarawadi. Tempat yang lengang dan sunyi, seperti gulun pasir, namun tak jauh di tikungan pantai nampak pohon-pohon menghijau dan batu-batu karang dengan bentuk yang indah, ada pula dari jauh nampak seperti sebuah candi yang dipahat halus ukiran-ukirannya. Begitu tiba di luar padepokan, panembahan sidik dan nasura mengerutkan alisnya dan cuping hidungnya kembang kempis. Juga nur seta dapat mencium bau yang amat gurih dan sedap, bau ikan dipanggang. Asap itu datang dari belakang padepokan dan terdengar suara orang laki-laki tertawa dengan suara yang parau. Jagat Dewa Batara, kakek itu berkata. Lirih benarkah dia yang datang berkunjung itu? Pertanyaannya itu segera terjawab ketika mereka melihat dari samping padepokan. Di sana, di belakang padepokan itu, nampaklah seorang laki-laki sedang memangang seekor ikan sebesar betis. Ikan itu ditusuk dengan bambu dan di atas arang membara. Dia membolak balik ikan yang sudah hampir matang itu sambil tertawa-tawa girang, sedangkan tak jauh di dekatnya, di bawah batang pohon sawo, seorang gadis sedang mengeduk nasi yang masih panas mengepul. Nur seta mengamati mereka dengan pandang matah, tajam penuh selidik. Pria itu berusia paling banyak 50 tahun, tubuhnya tinggi besar dengan tulang-tulang menonjol besar. Pakainya serbah hitam dengan baju terbuka bagian dadanya. Memperlihatkan dada yang berbulu. Mukanya tidak nampak jelas karena tertutup berwok, hanya matanya yang lebar dan matu itu jelalatan namun mencorong. Ada pun gadis yang sedang mengeduk nasi di atas hamparan tikar di bawah pohon sawo itu berusia kurang lebih 15 tahun, belum dewasa benar namun kelihatan cekatan dan wajahnya manis dengan kulit bersih dan pakaiannya juga sederhana seperti seorang perawan dusun. Hahaha, Sari, engkau tidak lupa kepadaku, bagus sekali. Tidak ada ruginya menolongmu dari perahu yang terbalik beberapa tahun yang lalu. Engkau mau menyambutku dan menanakan nasi, hahaha bagus, bagus terdengar pria yang berwokan itu berkata sambil terkekeh senang. Bagaimana mungkin aku dapat melupakanmu, paman gadis itu menjawab. Di dunia ini, hanya paman jembros dan eyang panembahan saja dua orang yang paling baik terhadap diriku gadis itu menoleh dan melihat dua orang yang muncul dari depan pondok. Ah, itu eyang telah pulang, paman katanya gembira, lalu bangkit hendak menyongsong kakek itu, akan tetapi ia menahan langkahnya ketika melihat nur setah yang sama sekali tidak dikenalnya. Melihat kakek itu, pria yang sedang memanggang ikan tertawa gembira, hahaha, kebetulan sekali paman panembahan pulang. Mari kita nikmati ikan panggang ini, bersama nasi panas, wah, akan enak sekali. Jangan khawatir kurang, dapat ku tangkap seekor lagi panembahan sidik dan nasura melangkah perlahan menghampiri orang itu, tersenyum ramah. Selama lima tahun ini Andika pergi kemana saja, kaki jembros? Ternyata kesukaanmu makan enak belum juga meredah. Andika tahu bahwa aku masih tetap lebih suka makan sayur dan tidak makan makanan berjiwa eyang, saya telah buatkan masakan sayur untuk eyang. Kata gadis itu cepat tunggu sebentar saya ambilkan di dalam gadis itu pun dengan cekatan memasuki padepokan untuk menghidangkan masakan, dan diaturlah periuk dan alat makan di atas tikar. Panembahan sidik dan nasura telah duduk bersila di atas tikar dan nur setah juga dipersilahkan duduk. Kak kaki jembros, apakah kunjunganmu ini ada hubungannya dengan wulan sari kakek itu bertanya, suaranya tetap halus dan ramah. Orang yang disebut kaki jembros itu menurunkan ikan dari atas api karena sudah matang, dan dia pun memandang kakek itu dengan metu yang lebar. Hahaha, mari kita makan dulu, paman. Setelah makan, baru kita bicara. Hai, pemuda tampan, silahkan Andika ikut pula makan bersama kami ajaknya kepada nur setah. Diam-diam pemuda ini merasa suka pada pria yang berwokan itu. Walaupun pria itu sederhana dan kasar, namun sikapnya demikian terbuka dan ada sesuatu terpancar dari matanya yang jelalatan itu, yang menunjukkan bahwa orang kasar itu agaknya bukanlah orang sembarangan.